Perkenalkan, ini Pak Amir. Sekarang, beliau menjabat sebagai seorang kepala daerah. Saat sedang reunian dengan teman-teman SMA-nya, ia bertemu dengan Pak Dodi, teman sekelasnya yang sekarang sudah jadi seorang pengusaha dan juga aktif mendukung Pak Amir pada saat kampanye. Pak Dodi sedang memiliki masalah karena proyek terbarunya masih terkendala kerizinan dari pemerintah daerah tempat. Pak Dodi pun menjelaskan soal kendala tersebut yang belum terpenuhi persyaratannya sehingga belum mendapatkan izin. Mengingat masa-masa kedekatan mereka sewaktu SMA dan dukungan dari Pak Dodi selama masa kampanye, Pak Amir pun berjanji untuk membantu proses perizinannya. Nah, sadarkah bahwa apa yang dilakukan Pak Amir ini merupakan konflik kepentingan? Iya, ini adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam penggunaan rewenang. Sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan atau tindakan yang dibuat dan dilakukannya. Karena terjadi saat ini, yang dilakukan Pak Amir disebut konflik kepentingan aktual, yaitu situasi di mana seseorang memegang jabatan atau kewenangan, dan saat ini dalam posisi dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok ketika hendak melaksanakan tugas. Selain itu, ada juga konflik kepentingan potensial, yaitu situasi di mana seseorang yang memegang jabatan atau kewenangan dapat terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain di masa yang akan datang. Lalu, ada pula konflik kepentingan yang dipersepsikan, yakni situasi di mana seseorang dipersepsikan memiliki kepentingan pribadi atau pihak lain ketika menjalankan tugas. Lalu, dari mana sebenarnya sumber konflik kepentingan itu? Bisa dari hubungan afiliasi, rangkap jabatan, dan moonlighting, atau biasa disebut pekerjaan sampingan, kepemilikan aset, kelemahan sistem organisasi, kepentingan pribadi, hingga gratifikasi. Iya, gratifikasi bisa menjadi sumber munculnya konflik kepentingan. Apalagi kalau pelaku memang memiliki kepentingan tersembunyi atau ingin mempengaruhi objektivitas serta integritas penyelenggaran negara atau pegawai negeri, atau yang lebih parah untuk mengamburkan tindak pidana korupsi. Untuk menanganinya, ada tiga hal yang bisa dilakukan. Pencegahan, penanganan pada saat sedang terjadi, dan penanganan pada saat telah terjadi. Pencegahan dimulai dari refleksi diri. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah tindakan kita sesuai dengan etika dan standar yang berlaku tentang benar dan salah? Lalu, amati lagi integritas kita. Sudahkah kita jujur dan menjaga integritas kita? Terakhir tentang nilai. Apakah yang kita lakukan ini sudah selaras dengan nilai pribadi, institusi, atau lembaga yang kita wakili? Selain dari refleksi diri, tentu kita harus menurunkan risiko, seperti menghindari rangkap jabatan, menjauhkan kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugas, menolak gratifikasi yang terkait jabatan, serta membatasi interaksi dengan pihak-pihak yang berpotensi dipersepsikan memiliki konflik kepentingan oleh publik. Selain itu, kita juga wajib berkontribusi dalam perbaikan sistem pengelolaan konflik kepentingan, agar hal tersebut tidak terjadi. Bagaimana dengan penanganan konflik kepentingan pada saat sedang terjadi? Ada tiga cara yang bisa dilakukan, seperti disclose atau deklarasi, yaitu mengidentifikasi dan mengungkapkan adanya konflik kepentingan, talk atau diskusikan yang berarti memberitahukan atasan atau pihak berwenang sebelum bertindak, serta mitigate atau mitigasi, yaitu membatasi atau menarik diri dari kegiatan yang berlangsung untuk memitigasi risiko atau melakukan langkah tegas untuk memastikan tidak adanya keberpihakan. Sedangkan penanganan saat telah terjadi akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti penjatuhan sanksi atunistratif, atau juga memenuhi unsur tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana. Menjaga muncul di konflik kepentingan memang tak mudah, tapi bukan berarti tak mungkin. Menulai dari refleksi diri, yuk wujudkan pemerintahan yang bersih dari konflik kepentingan. Untuk melaporkan gratifikasi, klik go.kpk.go.id Klik gratifikasi.kpk.go.id untuk info lengkap soal gratifikasi.